Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma Seperti informasi ke Bupaten Kota Waring Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal KOTIM Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Pemirsa Bupati Kota Waring Timur Halikinor melakukan safari natal Ke sejumlah pejabat daerah yang merayakannya pada minggu 25 Desember Dalam kesempatan itu, Pemirsa Bupati Halikinor mengajak masyarakat Untuk semakin meningkatkan toleransi kehidupan beragama Dalam melakukan safari natal pada minggu pagi tersebut Bupati Halikinor didampingi oleh Wakil Bupati Kota Waring Timur Danding 15 Sampit serta Sekda Kota Waring Timur dan pejabat lainnya Safari natal dilakukan dengan mendatangi sejumlah pejabat daerah yang merayakan natal Di antaranya Ketua DPRD Kota Waring Timur Kepala DPM PTSP Kalimantan Tengah Serta Ketua Bapem Perda DPRD Kota Waring Timur Kehadiran Bupati Halikinor beserta rombongan disambut sukacita oleh pejabat yang merayakan natal Suasana keagraban sangat terasa meski berbeda keyakinan Bupati Halikinor mengatakan atas nama pribadi dan pemerintah daerah Mengucapkan selamat natal bagi yang merayakan Dan bersama-sama menyongsong tahun baru 2023 Halikinor juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan toleransi kehidupan beragama Termasuk pula suku, adat istiadat dan perbedaan lainnya Yang terangkum dalam bineka tunggal ika Saya atas nama pribadi dan keluarga Juga atas nama pemerintah Kabupaten Bungur Juga bersama rekan-rekan pemerintah Menyampaikan selamat hari natal 25 Desember 2022 Bagi yang merayakannya Dan selamat kita sama-sama menyongsong tahun baru 1 Januari 2023 Mudah-mudahan dalam suasana natal dan juga tahun baru ini Besoknya kita Bupati Timur semakin aman Kondusif dan pembangunan nidak kita juga semakin meningkat Dan kerja kelemasan kita akan menjadi baik lagi Ini membuktikan bahwa kita ini terogen Jadi banyak agama, banyak suku, banyak adat sejadat bahasa juga Tapi dalam satu kesatuan negara pemerintah NKRI Sesuai dengan sebuah kita bineka tunggal ika Jadi berbagai mati meragam itu tetap satu juga Dan ini juga saya menghimbau siapa saja memperingati Termasuk tahun baru Mari silahkan memperingati dengan seberiah mungkin Tetapi tetap dalam kuridu ketentuan yang ada Halikinur juga mempersilahkan masyarakat merayakan natal semeriah mungkin Namun tetap sesuai dengan aturan yang ada dan tidak berlebihan Diharapkan dalam perayaan natal dan tahun baru nantinya Situasi kota Waringin Timur terus kondusif Selain itu pembangunan ke depan semakin meningkat Sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik Kamar dagang dan industri kebupatan kota Waringin Timur Bertekad terus memperjuangkan nasib pengusaha lokal Agar bisa terus eksis mengembangkan usahanya Sehingga pemirsa pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton Di daerahnya sendiri Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Atau KADIN Kota Waringin Timur Periode 2022 hingga 2027 Secara resmi dilantik dan dikukuhkan Pelantikan dilakukan oleh Ketua KADIN Provinsi Kalimantan Tengah Rahmat Nasution Hamda Kamis 22 Desember malam Dalam pelantikan yang dihadiri sejumlah forum koordinasi Pimpinan daerah setempat Susilo kembali dipercaya Menjabat sebagai Ketua KADIN Kota Waringin Timur Selama 5 tahun ke depan Susilo mengatakan dirinya bersama para Dewan Pengurus KADIN Kota Waringin Timur Bertekad akan terus memperjuangkan nasib para pelaku usaha lokal Agar tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri Mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah Atau UMKM hingga pengusaha besar Susilo menyebut telah ada sejumlah investor yang datang Untuk berinvestasi di Kota Waringin Timur Namun pihaknya bersama pemerintah daerah Mewajibkan kepada para investor yang masuk Agar melibatkan pelaku usaha lokal untuk bisa ikut terlibat Memberikan ruang dan tempat bagi pelaku usaha daerah Untuk bisa menjadi pelaku usaha di daerahnya sendiri Dan bukan menjadi penonton Investor ada beberapa yang sudah masuk ke sampit Yang sudah menyatakan siap berinvestasi Itu ada kurang lebih 12 investor Tetapi yang sudah menyatakan MUU mungkin ada beberapa perusahaan Dan itu adalah investor itu masuk ke kotim Tetapi pelaku-pelaku usahanya adalah pengusaha lokal Jadi pengusaha lokal itu mempunyai sinergi Mempunyai saham Dan bukan hanya sebagai penonton Itulah yang diinginkan Dan Pak Bupati sudah mendorong melalui saya Ketua Kadin Dan itu saya sampaikan bagi investor yang masuk ke sampit Wajib hukumnya menaungi membawa pelaku usaha di kotim Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Halikinur berharap Agar sinergitas Kadin dengan pemerintah daerah yang selama ini Perjalan dengan baik dapat terus ditingkatkan Dengan kolaborasi bersama diakini pembangunan Kota Waringin Timur bisa semakin baik Pertama saya ucapkan selamat dulu kepada pengurus Kadin Periode 2022-2027 Dan harapan saya terutama Bagaimana kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan baik Ini tetap berjalan baik Bahkan ke depan kita tingkatkan Bagaimana sinergitas kita antara dunia usaha Dengan pemerintah daerah Karena pembangunan itu dari tiga pilar Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Ini tidak akan bisa terpisahkan Nah jadi sehingga kalau ini Menyatu, berkolaborasi, bersinergi Maka pembangunan kotim Saya yakin ke depan bisa lebih baik lagi Di samping itu agar pelaku usaha Kota Waringin Timur dapat bersaing dengan pelaku usaha di luar daerah Kadin Kota Waringin Timur akan menjalin kerjasama dengan Kadin Institut Jawa Timur Dalam hal peningkatan kompetensi para pelaku usaha yang ada Masud Badarudin, Hayat TV Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Waringin Timur pada Sabtu 24 Desember sore Lakukan patroli gabungan ke sejubah gereja di Kota Sampit Patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman para jemaat dalam melaksanakan ibadah natal Patroli gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau PORKO PIMDA Kota Waringin Timur Diawali dengan apel bersama di halaman rumah jabatan Bupati Kota Waringin Timur Apel dipimpin Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati Patroli gabungan dilaksanakan dengan melibatkan aparat Kodim 1015 Sampit Polres Kota Waringin Timur Brimog Polda Kalteng, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan dan lainnya Patroli dilakukan dengan menyambangi sejumlah gereja di Kota Sampit yang akan melaksanakan ibadah natal Salah satunya seperti gereja Eka Sinta yang terletak di Jalan Ahmad Yani Sampit Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyebut patroli gabungan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman para jemaat dalam melaksanakan ibadah natal Kami hari ini melakukan patroli Polkopimda yang mana intinya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi saudara-saudara kita yang merayakan natal pada tahun ini Jadi kami mengimbau untuk merayakan natal dengan baik dan aman karena intinya kami dari Polkopimda mengawasi apa yang dilakukan kegiatan-kegiatan di gereja Kegiatan Polkopimda Kota Waringin Timur tersebut disambut gembira oleh pihak gereja Mereka berharap perayaan natal di tahun 2022 ini dapat berlangsung dengan sukacita Pada saat ini kami sangat mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu Wakil Bupati bersama Jejaran Polkopimda yang boleh hadir di gereja Eka Sinta pada kesempatan ini kami berharap bahwa kegiatan natal yang dilaksanakan di Sampit ini khususnya dapat berjalan dengan baik dan dengan penuh sukacita oleh jemaat sekalian Selain menyambangi gereja, patroli gabungan juga dilakukan dengan mendatangi sejumlah titik keramaian masyarakat di Kota Sampit termasuk pos-pos pengamanan yang didirikan Polres Kota Waringin Timur Mas Hud Badarudin, Hayat TV Guna memberikan rasa aman dan nyaman, umat Nasrani yang akan melaksanakan ibadah natal Aparat Polres Kota Waringin Timur lakukan sterilisasi gereja di Kota Sampit Sterilisasi dilakukan dengan melibatkan personel penjinak bom dari BRIMOB setempat Sterilisasi oleh aparat kepolisian dilakukan di sejumlah gereja di Kota Sampit Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu 24 Desember siang atau sehari menjelang perayaan natal pada Minggu 25 Desember Sterilisasi salah satunya seperti dilaksanakan di gereja Eka Sinta yang terletak di Jalan Ahmad Yanis Sampit Kegiatan oleh Polres Kota Waringin Timur ini dilakukan dengan melibatkan 5 personel penjinak bom dan BRIMOB Polda, Kelimantan Tengah Menggunakan alat detektor hingga pendeteksi ancaman, petugas memeriksa seluruh bagian sudut bangunan gereja baik di dalam maupun di halaman gereja serta titik-titik yang dianggap rawan Sterilisasi mendapat sambutan positif dari pihak gereja yang menganggap kegiatan tersebut membuat para jemaat merasa lebih aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah Kami sangat menyambut baik lah sterilisasi ini kan Kami mengucapkan terima kasih atas pihak para keamanan yang udah mengamankan gereja kami gitu kan untuk kegiatan natal ini Ini sangat membuat kami merasa aman dan nyaman gitu untuk melasarkan ibadah ini Terima kasih ini kegiatan ini Nah itu pokoknya ada merasa aman lah jemaat datang sini kan Jadi kita pihak keamanan ini merasa terbantu juga gitu kan Pengamanan gereja ini Sterilisasi dan peningkatan pengamanan pada gereja dilakukan sesuai dengan informasi maupun ancaman kerawanan yang diperoleh aparat kepolisian Selama pelaksanaan ibadah serta perayaan natal sejumlah aparat kepolisian turut disiagakan di gereja-gereja yang ada Kita selektif prioritas kita dipikap oleh TNI dan juga BIMOP dengan spot-spot yang sudah kita tentukan sesuai dengan selektif prioritas Seluruh tempat ibadah yang digunakan untuk natalan serta kegiatan-kegiatan rangkaian natal seperti mungkin kegiatan syukuran dan lain-lain Kita pelaksana keamanan Sterilisasi juga dilakukan menyelur Pak? Kita selektif prioritas sesuai dengan ancaman kerawanan dan informasi yang sudah kita kumpulkan Dalam sterilisasi yang dilakukan, petugas kepolisian tidak menemukan adanya benda-benda berbahaya yang dapat mengganggu atau membuat resah jemaat dalam melaksanakan ibadah natal Masud Badarudin, Hayat TV Sementara itu pemirsa, sebanyak 4 santriwati dan 1 santriwan langgar Nurul Islam Jalan Waltel Konrad, Gang Tinjau 1, Kelurahan Bamang Tengah mengikuti kehataman Al-Quran pada Minggu 25 Desember 2022 Suasana dilanggar Nurul Islam Jalan Waltel Konrad, Gang Tinjau 1, Sampit, Rasa Hening dan Hidmat Saat lantunan syulawat dan puji-pujian kepada Baginda Rasulullah SAW bergemah hingga mengalir dengan syadu dan merdu oleh grup hapsi setempat Berikutnya dilanjutkan prosesi asyrakal, di mana suasana ini adalah sebagai bukti akan kecintaan umat terhadap Nabi akhir jaman Tentunya pada momen ini syulawat Nabi dijikirkan setiap umat Islam terlebih saat momen hataman Al-Quran ini Lantunan kelam ilahi dari Surah Waduha hingga An-Nas bergemar dengan syahadu dan hikmat Saat dibawakan secara bergeliran oleh para generasi muda Islam ini Taplak pembacaan ayat suci Al-Quran ini membuat suasana hening saat didengarkan dan disimak oleh para jamaah yang hadir Tentunya suasana ini pula memberikan kesenjukan sekaligus kebanggaan tersendiri Khususnya bagi para orang tua yang bersangkutan termasuk dihadapan para undangan Tadkala menyaksikan buah hatinya telah mampu mempelajari dan membaca kitab suci Al-Quran dengan baik Sesuai tradisi pada hataman Al-Quran ini, sejumlah hiasan dan ornamen turut dihadirkan Sebagai ungkapan puji syukur atas keberhasilan para santri ini yang telah taat belajar dan membaca ayat suci Al-Quran Terlihat sajian ketan kuning dihiasi sejumlah bendera kecil yang ditancapkan di atas permukaan ketan dan telur tersebut Selain itu terdapat pula ornamen dengan apa yang dinamakan payung katam Yang dihiasi berbagai lembaran uang kertas dengan nilai berbeda-beda Yang menarik pula adalah gulungan berbagai macam bunga-bunga Yang mengeluarkan semerbak wangian Gulungan bunga ini dibuat sedemikian rupa termasuk bunga-bunga untuk membuatnya Ketua Langgar Nurul Islam, Mulyadi, mengatakan pihaknya secara rutin menggelar kataman Al-Quran meski sempat pakung saat pandemi COVID-19 lalu Ini adalah kali ketiga digelarnya kataman Al-Quran yang diikuti lima santri-santriwati Kemudian untuk lebih lanjutnya insya Allah akan kita kembangkan seterusnya dalam tahun-tahun ke depannya pak Ini sudah yang keberapa kali ini digelar hak milpunan ini mbak? Sudah tiga kali Sempat tergendala ya? Sempat tergendala akibat pandemi COVID-19 Menandai berakhirnya kegiatan ini Para peserta mendapat piagam penghargaan yang diserahkan langsung Ketua Langgar Nurul Islam Sampit, Mulyadi Normansa, Hayat TV Suasana dan indahnya kebersamaan hingga keberagaman sangat terasa pada perayaan Natal Seperti yang digelar keluarga besar Ali Boto Yang juga salah satu toko masyarakat di Kelurahan Pasir Putih, Kilometer 29 Sampit, Pangkelanpun Pada Minggu 25 Desember 2022 Silih berganti para tamu berdatangan ke kediaman keluarga besar Ali Boto Saat menyambut dengan penuh keramahan dan kehangatan kepada setiap warga yang hadir Selain disuguhi beragam cemilan dan minuman ringan Sejumlah hidangan makanan seperti aneka menulalapan, soto, soto banjar, hingga masak merah penggugah selera lainnya Menjadi pilihan sebagai sajian utama untuk bersantap bersama bagi para tamu Tidak hanya itu, kemeriahan perayaan Natal di rumah pengusaha lokal sukses ini Semakin terasa dengan hiburan musik oleh mentari elektun Beserta sejumlah artis setempat melalui lantunan olah pokal yang apik dan merdu Suasana dalam bingkai kearifan lokal juga tercermin di momen ini Melalui lantunan lagu tradisional khas suku Dayak Tak pelak segenap para tamu undangan turut larut dalam kebahagiaan bersama Saat menyatukan langkah dan gerak dengan apa yang disebut tari manasai Menurut Ali Boto yang juga menjabat sebagai ketua kooperasi sinar mentari pagi Yang bermitra dengan beberapa perkebunan kelapa sawit setempat ini mengatakan Untuk itu makna Natal tahun ini diharapkan ada kedamaian bagi semua insan Tanpa memandang suku, agama, dan ras Semoga kedepannya lebih baik ada kerukunan, kebersamaan antara umat beragama Maupun itu antarsuku, jadi bisa saling bersama gitu Sementara itu menurut salah satu warga Meliono Mengajak persatuan dan kesatuan harus selalu diperkuat dan melisuka cita Natal ini Untuk bersama-sama mewujudkan kedamaian Saya sangat terima kasih sekali kepada AIPAR saya yang telah melaksanakan acara ini Bisa mengumpulkan warga setempat yang ada di sini Pada pastinya ini sangat membanggakan sekali untuk keluarga besar untuk kami Dan kami bersyukur sekali dengan adanya acara ini bisa mengikat seratu rami untuk kita bersama Dalam acara, dalam rangka merayakan hari Natal Di perayaan Natal 2022 ini, keluarga besar Ali Boto turut menggelar pemotongan satu ekor sapi Hingga dihibur penuh sajian musik dari mentari elektun Kami keluarga besar, keluarga Ali Boto mengucapkan selamat hari Natal Untuk kita semua, dimana pada hari ini adalah perayaan hari Natal Mungkin atas kehadiran Bapak Ibu semua yang hadir dalam rangka perayaan Natal pada hari ini Di rumah kami, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Dulu, tipi di rumah Inyong cuma jadi pajangan Sampai ganti tipi, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat Tetap baik, bro Mari sekarang, sejak Inyong pake tipi digital Di rumah Inyong jadi rame terus Gambar tipi gak semutan, suara cernih Celing, pasangnya gampang, gak pake ribet Ayo pake tipi digital, ajak lalen, pasti Gampangnya jangkrik Ya, TV-nya masih analog ya Ganti dong ke digital Di-gital? Ya, digital Tinggal install set of box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan Hei, gimana? Bagus, kan? Gambarnya jangkrik Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya Yuk, nonton siaran televisi digital Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital Kedua, gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah Anda Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2 DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set of box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya Pemirsa saikor ular jenis king cobra masuk ke dalam sebuah warung penjual pakan ternak ayam dan burung Yang berlamat di Jalan Panglima Utar RT2, Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai, Kebupaten Kota Warimbarat Provinsi Kalimantengah Pemilik rumah sempat ketakutan karena masuknya ular berbisa tersebut Beginilah video amatir Detik-detik seorang pecinta reptil, dia sewarga Kecamatan Kumai Yang sedang mengevakuasi seekor ular kobra dewasa dengan panjang 2,5 meter Jumat 23 Desember 2022 jam 6 sore kemarin Hewan reptil yang sangat berbisa dan mematikan ini Meneror keluarga pemilik warung makanan ternak ayam dan burung Yang beralamat di Jalan Panglima Utar Kumai, RT2, Desa Sungai Kapitan, Kabupaten Kota Warimbarat Kalimantengah Pemilik warung makanan ternak ayam dan burung Mislin menceritakan kepada media Sinta Buana Televisi atau SBTV awal mulanya ditemukan ular tersebut Ular tersebut diketahui masuk ke dalam warung oleh pembeli datang membeli pakan Yang tiba-tiba dikejutkan adanya ular yang berjalan masuk ke dalam warung Kehadiran ular tersebut sontak membuat kaget dan heboh Pemilik warung dikarenakan khawatir akan membahayakan dirinya dan keluarga Sehingga Mislin akhirnya berusaha untuk mengusirnya keluar dari rumah Karena takut, Misli akhirnya berinisiatif memanggil salah seorang pecinta reptil yang ada di wilayah kecamatan Kumai Karena diketahui telah biasa menangani berbagai jenis binatang reptil seperti ular berbisa Tau-taunya orangnya ngasih uang bularnya lewat di kakinya Keren gocing, sekali dia tular, dia kaget Langsung dia lari ke sana, bularnya masuk ke sini Lapor ke itu, ke Dias Habis itu kata dia tidak diperbolehkan untuk dibunuh Langsung dievakuasi sama dia Langsung ditangkep sama dia Langsung diambil dari dalam sini Habis itu ditarik sama dia ke sana Habis itu dibawa ke tempat terang sama Dias Habis itu sama rekan-rekan juga ditangkep Dias tiba di warung Misli dan melakukan pencarian ular kobra yang masuk ke dalam warung Misli Setelah dilakukan pencarian beberapa saat Akhirnya ular tersebut berhasil ditemukan di bawah tumpukan pakan Oleh Dias, ular king kobra dievakuasi untuk dilepas liarkan ke habitatnya Jika dibandingkan tahun 2021 lalu Untuk pergerakan pesawat di Bandara Iskandar, Pangklan pun menjelang libur natal dan tahun 2022 ini naik hingga 30% dan penumpang 38% Kenaikan jumlah penumpang dan jumlah penerbangan pada arus mudik natal dan tahun baru 2022 di Bandara Lanut Iskandar, Pangklan pun Informasi kenaikan jumlah penerbangan dan juga jumlah penumpang ini disampaikan langsung oleh Zuber Selaku Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Lanut Iskandar, Pangklan pun Kenaikan itu terbilang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya Hal ini terjadi lantaran adanya pelonggaran yang diterapkan oleh pemerintah pasca melandainya pandemi COVID-19 Sesuai dengan data yang diterima rata-rata dalam sehari jumlah penumpang Yang bertolak dari Bandara Iskandar, Pangklan pun mencapai lebih dari 800 orang Dalam hal ini Zuber mengatakan saat ini pergerakan penumpang di Bandara Lanut Iskandar, Pangklan pun 8 kali sehari Jika dibandingkan tahun 2021 untuk pergerakan pesawat tahun ini naik 30% dan penumpang 38% Saya bandingkan di tahun 2021 kita mengalami kenaikan sampai hari ini Untuk pergerakan pesawat kita mengalami kenaikan 32% 32% dari tahun 2021 Kemudian untuk pergerakan penumpang kita mengalami kenaikan 38% dari tahun 2021 Seiring peningkatan jumlah penumpang dan jumlah penerbangan tersebut pengelola Bandara Berupaya meningkatkan pelayanan salah satunya melalui pendirian posko Serta penyediaan papan informasi bagi calon penumpang Muhammad Iksan, SBTV Demikian pemirsa liputan jurnal KOTIM yang telah kami sampaikan Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Saya Anissa Kadisma, mohon undur diri di arah hadapan Anda Dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas akhir kata Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!